Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Indonesia dan mahasiswa sekalian Pagi hari ini saya akan meneruskan materi pertama Dari mata kuliah Research Method on Literature Jadi, kalau di pertemuan pertama Saya masih menerangkan sedikit pengenalan Tentang Research Method on Literature Pagi hari ini lebih baik akan saya ulang beberapa hal Karena memang pertemuan pertama kemarin Masih fokus pada menerangkan RPS Kemudian kontrak belajar Nah, bagi Anda mahasiswa Yang sekarang mengambil mata kuliah Research Method on Literature Jadi, untuk mata kuliah pertemuan kedua ini Sebenarnya sifatnya juga masih sekedar pengenalan Tapi pengenalan yang terkait dengan hal-hal yang perlu diketahui di dalam penelitian sastra Nah, mungkin juga ada yang belum paham Terutama untuk sahabat Indonesia lainnya yang tidak mengambil mata kuliah riset Ataupun tidak mengambil kuliah di bidang sastra Saya perlu menekankan kembali bahwa Karya sastra Kalau ada pertanyaan, apa itu sastra? Apa itu karya sastra? Jadi, karya sastra ini berbeda dengan produk budaya yang lain Yang membedakan itu adalah dalam bidang keilmuan yang menjadi fokus kita Studi sastra Itu adalah sesuatu yang Karya sastra itu adalah sesuatu yang tertulis Jadi, kalau zaman dulu Sebelum ditemukannya tulisan Karya sastra itu memang ada yang berbentuk tulisan Seperti cerita rakyat Kemudian, apa namanya Puisi atau syair yang tidak tertulis Atau juga ada yang disebut mitologi Yang sering dianggap suatu kebenaran Di dalam suatu masyarakat Itu bisa dianggap sebagai suatu karya sastra Nah, untuk kuliah riset method on literature ini Kita akan fokus pada sesuatu yang tertulis Karena kita sekarang sudah di era modern Jadi, pengertian karya sastra yang menjadi fokus penelitian kita Atau menjadi fokus diskusi kita adalah Sesuatu yang tertulis Baik itu bentuknya puisi Drama Kalau drama, ya teks drama tentunya Kemudian novel Jadi, tiga genre atau tiga jenis karya sastra ini Yang sering menjadi objek penelitian Bagi teman-teman yang concern di bidang sastra Ya khususnya di S1 Apalagi di jurusan sastra Inggris Nah, itu Jadi, karya sastra disini Yang harus dipahami Mencakup tiga hal itu Dan Lebih diutamakan yang tertulis Karena Teks kita hanya bisa menganalisis suatu tek Atau mengkritisi suatu tek Yang tertulis Kalau yang tidak tertulis Itu Nanti ada cara sendiri Tapi untuk fokus mata kuliah ini Adalah kita menganalisis tek Karya sastra Begitu ya Tek berarti sesuatu yang tertulis Gitu Nah Mungkin ada yang belum paham juga Kenapa kita belajar karya sastra Jadi mungkin di beberapa Momentum gitu ya Di beberapa kesempatan Saya sudah pernah menerangkan Apa pentingnya belajar karya sastra Begitu ya Mungkin bisa dicari di internet juga Ataupun di youtube khususnya Jadi Saya akan bahas sekilas Bahwa karya sastra itu Menurut para ahli Itu adalah sesuatu Yang sama Dengan apa Yang ada di masyarakat Karena karya sastra itu Adalah refleksi Dari apa yang terjadi di masyarakat Atau karya sastra juga Merupakan cerminan Dari masyarakat itu sendiri Ya Oleh karena itu Sering disebutkan juga Bahwa karya sastra Disebut juga sebagai Institusi sosial Yang bermediakan bahasa Jadi kalau institusi sosial Meskipun medianya adalah bahasa Itu berarti memiliki Struktur-struktur Yang sama dengan Apa yang terjadi di masyarakat Atau apa yang ada Di dalam masyarakat itu sendiri Ya Hanya Medianya adalah bahasa Yaitu berupa cerita Yang ditulis Yaitu Baik dalam bentuk Drama Teks drama Kemudian puisi Ataupun Novel Nah kaitannya dengan Institusi sosial Yang paling komplet Yang paling komplet Dan komplit gitu ya Menggambarkan Kondisi sosial Itu Biasanya Aumumnya Itu adalah karya sastra Yang berbentuk novel Karena novel itu Menggambarkan Berbagai segi Kehidupan sosial Ya Yang digambarkan Melalui tokoh-tokohnya Jadi di dalam karya sastra Berbentuk novel itu kan Ya ada setting Ada tokoh Ada penokohan Ada alur Ada Apa namanya Tema gitu ya Dan Semua itu Itu mencerminkan Apa yang Yang terjadi Di dalam masyarakat Ya Kalau Bisa kita Apa namanya Interpretasikan Atau kita Kalkulasi Masing-masing Karya sastra Itu gitu ya Itu mungkin Ya ada yang Katakanlah Memiliki unsur-unsur Kebenaran Real yang terjadi Di masyarakat Itu mungkin Katakanlah 40% 50% Atau Bisa lebih dari itu Karena Ada Jenis karya sastra Yang Katakanlah Sastra realis Begitu Itu benar-benar Menggambarkan Apa yang terjadi Di dalam masyarakat itu Nah Itu sekilas saja Tentang Pentingnya Mempelajari Karya sastra Ya Dan Yang Yang jelas Kalau Karya sastra itu Menggambarkan Kondisi real Yang terjadi Di dalam masyarakat Berarti kan Disitu ada Values Ada nilai-nilai Yang kita Bisa pelajari Banyak hal Terkait dengan Persoalan-persoalan Ataupun tema-tema Yang disampaikan Di dalam karya sastra itu Nah Itu sekilas ya Tentang Pentingnya Mempelajari Sastra Nah Sekarang Saya ingin Menerangkan Ya Terkait Dengan Hal-hal Apa saja Yang harus Kita ketahui Terkait Dengan Penelitian Sastra Ya Karena ini Mata kuliah Research on Research on Literature Jadi penelitian Karya sastra Maka kita harus Paham Apa saja Itu yang harus Kita Pelajari Nah Kita Bisa melihat Pada layar Jadi Di dalam Karya sastra Ya Dalam penelitian Ada dalam Penelitian sastra Itu Kita harus Memahami Sumber data Itu Bukan hanya Satu Tapi sumber data Itu Dibagi menjadi Dua Yaitu Sumber data Utama Itu adalah Objek Yang dijadikan Sebagai Apa namanya Objek Of the research Jadi Objek penelitian Yaitu Karya sastra Itu sendiri Dan kemudian Yang kedua Itu secondary Data Jadi Yang 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 kedua Itu adalah Teori Ataupun Apa ya Namanya Pengetahuan Pengetahuan Yang mendukung Analisis Yang kita Hasilkan Dari suatu Penelitian Itu Sumpamanya Ya Teori Itu sendiri Jadi Kalau teori Kan Kaitannya Dengan Research Method Kemudian Ya Metode Yang jelas Metode Kemudian Teori Cara Menganalisis Ya Kemudian Cara Mengumpulkan Data Dan lain Sebagainya Itu harus 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 Dipahami Ya Sekarang Saya ingin Menerangkan Bagaimana Kita Bisa Menemukan Data Data Itu Kalau Objek Resetnya Sudah Jelas Gitu Ya Sumpamanya Kita Ingin Menganalisis Atau Mengkritisi Tentang Suatu Novel Contohnya Mungkin Karyanya John Grisham Ataupun Tony Morrison Atau Kalau Dari Inggris Yang Terkait Dengan Sosial Politik Ya Apa Joseph Pinarso Gitu Ya Kalau Tentang Feminism Mungkin Bisa Mengambil Jane Austen Dan lain Sebagainya Nah Kalau Apa Namanya Objeknya Sudah Jelas Gitu Baru Kita Menentukan Gitu Kira-kira Suatu Novel Atau Suatu Karya Sasra Itu Cocoknya Diteliti Dengan Apa Karena Masing-masing Penulis Dan Masing-masing Novel Itu Sendiri Meskipun Sama Penulis Itu Kadang Memiliki Fokus Yang Berbeda Dan Membutuhkan Pendekatan Yang Berbeda Juga Begitu Ya Jadi Kalau Kita Sudah Clear Dengan Objek Penelitian Ya Mungkin Nanti Saya Akan Terangkan Tersendiri Juga Terkait Dengan Bagaimana Menentukan Objek Dan Bagaimana Menentukan Teori Yang Pas Untuk Suatu Karya Sasra Atau Suatu Novel Begitu Nah Sekarang Saya Ingin Menunjukkan Begitu Ya Bagaimana Kita Mencari Informasi Informasi Terkait Novel Yang Akan Kita Teliti Jadi Kalau Kita Belum Paham Terhadap Kira-kira Karya Sasra Apa Yang Akan Kita Teliti Kita Bisa Ke Google Kemudian Mencari Sembamanya Kita Tulis Saja Liter Jadi Kita Bisa Menulis Seperti Ini Ya Kita Tulis Saja Secara Agak Luas Literature And Politics In USA Begitu Ya Jadi Menggunakan Google Search Atau Menggunakan Mesin Pencarian Di Google Kita Akan Menemukan Banyak Informasi Terkait Dengan Objek Ataupun Apa Namanya Tema-tema Penelitian Terkait Dengan Karya Sasra Ini Salah Satu Contoh Saja Kalau Kita Ingin Mencari Informasi Terkait Sasra Dan Politik Kita Bisa Membaca Artikel-artikel Yang Ada Di Sini Ada Di JS Store Gitu Ya Di Sini Kalau Kita Buka Ini Kemudian Kita Baca Maka Kita Akan Menemukan Beberapa Penulis Yang Disebutkan Yang Menyangkut Masalah Karya Sasra Dan Politik Begitu Ya Nah Dari Situ Ya Dari Apa Namanya Tema Yang Agak Luas Ini Sebenarnya Ini Masih Agak Luas Itu Kita Sudah Bisa Menemukan Beberapa Penulis Yang Memiliki Konsen Atau Memiliki Fokus Terhadap Karya Sastra Dan Kaitannya Dengan Dengan Politik Ini Sangat Membantu Seperti Itu Nah Nanti Kalau Seumpamanya Kita sudah Memahami Konsen Kita Pokoknya Sastra Dan Politik Kemudian Kita sudah Menentukan Kita akan Menggunakan Teori Teori Namanya Semuanya Teori Kelas Kalmak Semuanya Kita Memang Bisa Mencari Disini Semuanya Literary Criticism Dari sini Di Google Shirt Kita sudah Bisa Menemukan Banyak Informasi Terkait Dengan Teori Itu Di Disini Kita Nah Ini Yang Perlu Saya Terangkan Kalau Di Google Shirt Atau Di Mesin Pencarian Google Kita Pertama Kali Mungkin Akan Disuguhkan Dengan Website Yang Berupa Wikipedia Jadi Saya Sarankan Karena Ini Adalah Penelitian Ilmnya Jangan Menggunakan Wikipedia Hanya Kita Gunakan Sebagai Informasi Awal Jadi Tetapi Kalau Kita Apa Namanya Ingin Meneliti Suatu Tema Yang Ada Istilahnya Kebetulan Sudah Tercantum Di Wikipedia Kita Harus Mencari Sumber Yang Lebih Valid Karena Wikipedia Ini Kan Yang Menulis Bisa Sembarang Orang Siapa Saja Bisa Jadi Tidak Dari Ilmuwan Tapi Orang Biasa Saja Bisa Dan Seleksi Tulisannya Kurang Valid Makanya Wikipedia Penting Bisa Membantu Kita Menemukan Beberapa Hal Terkait Dengan Objek Penelitian Kita Atau Tema-tema Yang Ingin Kita Cari Begitu Tetapi Kalau Kita Sudah Menemukan Informasi Dasarnya Di Wikipedia Kemudian Kita Cari Di Jurnal Artikel Atau Artikel Jurnal Di Disitu Bisa Ini Di bawahnya Banyak Sekali Maksis Kritisism Kemudian Intro to Maksis Literary Theory Ini Yang Bersifat Website Nah Ini Pemahaman Dasar Atau Pengetahuan Dasar Yang Bisa Kita Dapatkan Dari Di Laman Pencarian Google Kemudian Yang Kedua Nah Ini Kita Sudah Masuk Pada Persoalan Persoalan Ataupun Cara Mencari Sumber Informasi Terkait Dengan Tema Penelitian Kita Yang Berupa Jurnal Artikel Kita Masuk Pada Google Scholar Kita Klik Saja Kita Tulis Google Scholar Kemudian Kita Klik Maka Disini Akan Muncul Ya Seperti Ini Kita Klik Saja Bagian Ini Ya Nah Kemudian Disini Ini Sama Dengan Google Search Sebelumnya Tetapi Disini Nanti Kita Akan Difokuskan Pada Tulisan Tulisan Yang Lebih Ilmiah Yang Lebih Ilmiah Terutama Ya Di Buku Dan Terutama Di Jurnal Artikel Dan Juga Buku Begitu Sebenarnya Begini Kita Ingin Mencari Literary World And And Marxist Ya Semuanya Kita akan Mencari Seperti ini Temanya Ya Nah Di bagian Ini Ya Untuk Apa Namanya Di Google Scholar Kita Akan Diarahkan Pada Informasi Informasi Yang Lebih Ilmiah Yang Berupa Buku Ini Ada Buku Jurnalnya Language And Materialism Development And Simiology And The Theory Of The Subject Jadi Ini Berupa Buku Informasi Berupa Buku Ya Nah Ini Semua Hal-hal Penting Ya Raymond William Terkait Dengan Cultural Materialism Marxism And Literature Ya Jadi Ini Buku-buku Yang Sangat Penting Terkait Dengan Tema Yang Akan Kita Cari Nah Kemudian Ya Kita Cari Terus Sampai Kebawah Kemudian Kita Akan Menemukan Beberapa Yang Ada PDF Ini Raymond William Ini Ada Bukunya Berupa PDF Nah Ini Kalau Ada Tandanya PDF Seperti Ini Biasanya Kita Akan Diarahkan Kepada Website Yang Dimana Kita Bisa Download PDF Berarti Ini Tersedia PDF Meskipun Terkadang Beberapa Website Termasuk Artikel Jurnal Begitu Ada Yang Tidak Bisa Kita Download Karena Kita Harus Bayar Tetapi Disini Nanti Terutama Dari Open Access Jurnal Kita Bisa Menemukan Banyak Disini Juga Seperti Ini Juga Kita Coba Saja Ini Kita Coba Buka Kira Kira Bisa Tidak Kita Download Bukunya Tema Tema Kita Sudah Ada Disini Semuanya Marxism And Literature Kita Bisa Baca Ini Dan Beberapa Website Menawarkan Menawarkan Buku 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 Free Download Jadi Dengan Mencari Disini Kita Menemukan Beberapa Yang Bisa Kita Download Ini Kalau Klik Disini Biasanya Akan Langsung Mengarah Kepada PDF Coba Kita Lihat Nah Ini Salah Satu Contohnya Raymond Williams Communicative Materialism Jadi Ini Suatu Jurnal Artikel Yang Terkait Dengan Tulisannya Raymond Williams Jadi Terkait Dengan Cultural Materialism Jadi Kita Bisa Baca Disini Nah Membaca Atau Menemukan Artikel Disini Itu Sangat Sangat Penting Nanti Ini Bisa Anda Download Kemudian Simpan Sementara Simpan Dulu Di Drive Apa Namanya Di Drive Laptop Atau Di External Drive Juga Bisa Kemudian Nanti Anda Masukkan Di Suatu Program Baik Menelai Maupun EndNote Ini Cara Mencari Apa Namanya Informasi Informasi Terkait Apa Namanya Tema Tema Ataupun Objek Penelitian Dari Penelitian Sasra Kita Nah Selain Dari Dua Ini Google Search Engine Sama Apa Namanya Google Scholar Kita Bisa Masuk Sebenarnya Untuk Teman Teman Mahasiswa UAD Bisa Masuk Di Perpustakaan UAD Perpustakaan UAD Kita Cari Saja Disini Atau Di Perpustakaan Kampus Lain Dimana Anda Guliah Oh Ya Disini Sudah Dicantumkan Disini Nah Di Perpustakaan Atau Di Website Perpustakaan Itu Sebenarnya Sudah Dicantumkan Banyak Sekali Sumber Sumber Data Ataupun Website Alamat Website Dimana Kita Bisa Mencari Data Data Secara Gratis Jadi Semuanya Disini Ini Digital Library Ada Koleksi Berkala Ini Yang Ada Di Perpustakaan Buku Koleksi Berkala Kemudian Hasil Penelitian E-book Ada E-jurnal Dan Lain Sebagainya Itu Bisa 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 Sini Kemudian Selanjutnya Di Perpustakaan UAD Juga Disini Sudah Diberikan Beberapa Link Begitu Ya Dimana Kita Bisa Mendapatkan E-book Atau E-jurnal Gratis Selain Yang Ada Di Di Apa Namanya Di Kampus Itu Sendiri Disini Semuanya Dari JS Store Ini Kita Bisa Buka Tinggal Klik Saja Kemudian Nanti Di Laman JS Store Ini Kita Cari Sesuai Dengan Tema Yang Sedang Kita Kita Apa Ingin Temukan Kemudian Di Cambridge Emirate Publishing Kemudian Di MIT Press Kemudian Di Laman Dikti Kemudian Jurnal Mural Education Ini Beberapa Apa Namanya Open Access Jurnal Yang Bisa Ditemukan Cara Mencarinya Sama Yang Penting Kita Mengetahui Kata Kunci Ataupun Tema Yang Ingin Kita Temukan Seperti Tadi Yang Saya Contohkan Sembamanya Literary Work And Marxism Atau Marxist Theory Dan Dan Sebagainya Jadi Caranya Seperti Itu Nah Kalau Anda Sudah Menemukan Yang Seperti Ini Seperti Tadi Saya Katakan Anda Bisa Simpan Sebenarnya Akan Jauh Lebih Mudah Kalau Seumpamanya Anda Sudah Memiliki Program EndNote Atau Mendeley Untuk Menyimpan Daftar Pustaka Ataupun Menyimpan Referensi Yang Sudah Anda Temukan Ya Untuk Lebih Jelasnya Terkait Dengan Bagaimana Menggunakan Mendeley Dan Apa Namanya Menggunakan EndNote Untuk Mengumpulkan Daftar Pustaka Ataupun Referensi Bacaan Anda Bisa Lihat Di Bagian Kiri Atau Kanan Atas Ada Tanda I Di Anda Klik Ada Link Saya Sudah Menerangkan Teknis Terkait Bagaimana Menggunakan EndNote Dan Mendeley Baik Saya Kira Cukup Untuk Pertemuan Yang Kedua Ini Sekali Lagi Ini Masih Dasar Dasar Bagaimana Kita Mengumpulkan Informasi Terkait Dengan Penelitian Karya Sastra Karena Karya Sastra Itu Membutuhkan Modal Bacaan Yang Sangat Banyak Makanya Dari Awal Saya Selalu Tekankan Kepada Mahasiswa Silahkan Anda Cari Informasi Sebanyak Banyaknya Kumpulkan Artikel Jurnal Kemudian Novel Ya Kalau Novel Lebih Baik Segera Diputuskan Saja Kalau Anda Fokus Pada Karyanya Tony Morrison Anda Ingin Meneliti Tentang Black American African African American Anda Fokuskan Itu Kemudian Anda Kumpulkan Artikel Artikel Terkait Dengan Objek Penelitian Atau Tema Yang Sudah Anda Tentukan Itu Sangat Penting Karena Modal Dasarnya Lulus Tepat Waktu Di Kuliah Social Science Itu Adalah Membaca Jadi Bacaan Anda Harus Banyak Saya Katakan Kalau Anda Menulis 40 Halaman Skripsi Anda Harus Banyak Membaca Kalau Memang Selama Ini Anda Belum Memiliki Kebiasaan Membaca Buku Sekarang Harus Dipaksa Anda Harus Membaca Fokus Membaca Kapan Saja Dimana Saja Kalau Perlu Anda Alokasikan Berkomitmen Diri Selama Setiap Hari Paling Minim 2 Jam Untuk Membaca Khususus Buku Ataupun Artikel Jurnal Terkait Dengan Tema Penelitian Anda Karena Dengan Konsisten Membaca Tema Terkait Dengan Topik Penelitian Kita Itu akan Membuat Otak Kita Dan juga Konsentrasi Kita Lebih Fokus Di situ Dan Itu akan Mendorong Kita Lebih Mudah Untuk Mengekspresikannya Dalam Bentuk Tulisan Jadi Nanti Kita Bisa Mengekspresikan Tulisan Kita Itu Sangat Dipengaruhi Dari referensi Yang kita Baca Bagaimana Kita Bisa Menulis Kalau Semuanya Kita Tidak Membaca Nah Itulah Yang Bisa Kita Lakukan Agar Teman-teman Semua Sahabat Indonesia Itu Bisa Lulus Kuliah Minimal Tepat Waktu Baik Sementara Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Jika Ada Pertanyaan Silahkan Anda Tuliskan Di Kolom Komen Di Bawah Video Ini Nanti Akan Saya Jawab Baik Langsung Di Kolom Komen Ataupun Saya Buatkan Video Lagi Karena Kadang Ada Beberapa Pertanyaan Yang Menjelaskannya Itu Harus Apa Namanya Dalam Dengan Referensi Yang Banyak Ataupun Durasi Yang Lebih Lama Jadi Silahkan Anda Tuliskan Di Sebagian Komen Dan Jangan Lupa Untuk Like Dan Subscribe Channel Ini Agar Saya Bisa Memberikan Apa Namanya Informasi Informasi Yang Lebih Banyak Dengan Menggunakan Video Karena Dengan Model Seperti Ini Anda Kalau Tidak Paham Bisa Mengulang Atau Bisa Mendengarkan Atau Melihat Kapan Terima Kasih Atas Partisipasinya Untuk Kuliah Riset Method On Literature Ini Mudah Mudahan Apa Yang kita Lakukan Pagi Hari Ini Menjadi Bagian Daripada Amal Soleh Kita Bersama Dan Karena Kondisinya Masih Dalam Kondisi Yang Kurang Nyaman Terkait Covid Mudah Mudahan Anda Dan kita Semua Dalam Kondisi Sehat Walafiat Jaga Kesehatan Baik Mental Maupun Fisik Jangan Lupa Banyak Membaca Berolah Berolah Raga Dan Ya Sebaik Mungkin Kehidupan Kita Diatur Sedemikian Rupa Sehingga Kita Memiliki Umur Yang Memberikan Manfaat Untuk Kehidupan Dunia Sampai Akhirat Kita Terima Kasih Mohon Maaf Jika Ada Kehilapan Tak Kabal Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh